Intro Rangkaian EMU atau CIT Kereta Pijuang Jepat Jakarta-Bandung telah menjalani tahapan hot sliding test di jaringan Overheat Setonuri System, KCCB, pada Jumat 19 Mei dan Sabtu 20 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan uji coba internal yang dilakukan oleh kontraktor KCCB dengan didampingi konsultan independen dan hasilnya secara berkala dilaporkan ke KCIC. Hot sliding test merupakan langkah sebelum dilakukan komisioning test internal dan dihadapkan pada Kementerian Perhubungan. Dalam uji coba ini, EMU CIT dioperasikan dari depo tegal luar melalui stasiun tegal luar hingga mencapai stasiun halim. Emir Monti, Manager Corporate Communication KCCB, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari serang kean uji coba yang telah dilakukan oleh KCCB sejauh ini. Dalam uji coba hot sliding, OCS diberi beban dengan menjalankan EMU CIT pada kecepatan terbatas. Dengan rata-rata 60 km per jam, seluruh sistem kelistrikan diperiksa secara seksama untuk memastikan kelancaran tahapan uji coba dan pengujian fungsi subsistem lainnya. Selanjutnya, berbagai uji coba akan terus dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk memastikan kesiapan dan keselamatan operasional KCCB. Pada Sabtu 20 Mei 2023, KCCB melalui kontraktor kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali melakukan hot sliding test di jalur KCCB. Kali ini pengecekan dilakukan menggunakan Comprehensive Inspection Train CIT. Dengan menggunakan CIT aliran listrik di jaringan OCS dapat diukur secara lebih detail, termasuk kemampuan dan kestabilannya dalam memberikan tenaga untuk sarana KCCB. CIT atau kereta inspeksi ini dirancang untuk mengukur berbagai kondisi prasarana KCCB, mulai dari kelistrikan, kondisi jalur, persinyalan, dan fasilitas operasional lainnya. Setelah dilakukan uji coba, KCCB bersama kontraktor dan konsultan yang ditunjuk akan mengevaluasi data yang diperoleh. Secara bertahap, pengetesan akan dilanjutkan ke fase pengujian untuk semua sistem secara terintegrasi. Pada tahap ini, kereta api cepat akan dioperasikan secara rutin untuk memeriksa integrasi sistem persinyalan, telekomunikasi, OCS, stasiun, dan berbagai subsistem lainnya. Kecepatan perjalanan KCCB juga akan ditingkatkan secara bertahap, hingga mencapai kecepatan teknis maksimalnya yaitu 385 km per jam. Setelah melewati semua tahapan dengan baik, sertifikasi leg operasi dari Kementerian Perhubungan akan dilanjutkan, diikuti oleh pelaksanaan Krayul Ren KCCB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!